Nama Gigi Elisa belakangan disebut-sebut sebagai pemicu retaknya hubungan rumah tangga Desta Mahendra dan Natasha Rizky. Ada pun beredar video memperlihat sosok pria yang diduga Desta bersama seorang yang juga diduga Gigi Elisa tengah saling merangkul. Kuasa hukum Desta, Hendra Kasiregar, tegas membantah laki-laki dalam video viral tersebut adalah Desta. Hendra pun membantah terkait sejumlah spekulasi yang beredar di sosial media yang menuding Desta jalan dengan seorang perempuan di bioskop. Bahkan baru-baru ini, Raffi Ahmad mengunggah momen saat aktris Gigi Elisa dan Desta Mahendra bermain tenis. Akun TikTok fanbase Raffi Ahmad, Rans, VN, Jumat 19 Mei 2023, membagikan video Desta Mahendra dan Gigi Elisa sedang bermain tenis bersama. Pada video tersebut, memperlihatkan momen yang direkan dan diunggah oleh suami Nagita Slavina beberapa waktu lalu di akun Instagram story-nya. Ada pun momen tersebut bertujuan untuk menunjukkan latihan dalam persiapan turnamen tenis. Dalam mengunggahan video tersebut, Raffi Ahmad bahkan memuji permainan Gigi yang tampak lihai. Dalam mengunggahan tersebut, aktris berusia 29 tahun itu tampak mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam. Dia juga mengenakan topi dan cukup pandai berlari dan memukul bola. Sementara itu, di seberang lapangan, Desta mengenakan baju olahraga berwarna nafi dan hitam. Latihan tenis berlangsung di lapangan dalam ruangan. Nama artis Gigi Elisa Joy Chalista alias Gigi Elisa mendadak jadi sorotan. Pasalnya, Gigi Elisa ikut terseret dalam kasus perceraian presenter Dedy Mahendra Desta dengan Natasha Rizky. Gigi Elisa bukanlah sosok orang baru di dunia hiburan. Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Januari 1994 itu sudah terjun ke dunia infotainment sejak 2010. Ia pertama kali membintangi film berjudul Gaby dan lagunya yang dirilis pada 2010. Setahun kemudian, Gigi Elisa bermain di film Virgin 3, satu malam mengubah segalanya. Dalam film yang dirilis pada 2011, Gigi Elisa berperan sebagai Tika. Sejak saat itu, nama Gigi Elisa terus naik down dan terus membintangi sejumlah film. Perempuan berusia 29 tahun itu juga bermain di serial web, serial televisi, dan FTV. Ia juga pernah menjadi model klip lagu Apa Sih Maumu yang dinyanyikan band umu pada 2012 serta lagu Kalau Bosan milik Leodra Ginting pada 2021. Selain menggeluti dunia hiburan, Gigi Elisa rupanya juga mengemari olahraga tenis. Hal ini diketahui dari sejumlah postingan di akun Instagramnya, Gigi Elisa 94. Gigi Elisa kerap mengunggah momen saat dirinya berlatih tenis. Aktivitas bermain tenis itu rupanya telah dilakukan Gigi Elisa sejak 2021. Yang terbaru, Gigi Elisa disebut akan ikut berpartisipasi dalam event tiba-tiba tenis yang akan digelar pada Juni 2023. Hal ini diketahui dari unggahan presenter Raffi Ahmad. Dalam postingan itu, tampak Gigi Elisa berlatih sekaligus menjadi lawan main Desta. Sebab dalam foto itu, Raffi Ahmad tampak berfoto bersama Gigi Elisa dan Desta di Homerans andara tenis court.